Ya, jadi sekali lagi kita sekarang akan berbicara tentang literasi masyarakat Bagaimana kemudahan-kemudahan yang kita miliki kita mengabdi pada masyarakat Dengan membuat gerakan literasi masyarakat Gitu ya, tempat saya itu saya beri nama Rumah Dunia Teridharma perguruan tinggi, ingat nih teman-teman semua harus tahu teridharma perguruan tinggi Ya, satu yang terakhir adalah pengabdian Saya bukan sifritas akademika, saya bukan dosen Tapi, saya mencontohkan kepada lingkungan bahwa di dalam tubuh kita ada hak orang lain Kalau dalam Islam, cuma diminta 2,5% Nah, maka saya bergelut di literasi masyarakat Yang leading sektornya, kalau koordinasinya itu ke Kemdikbud dan ke Pertusnas Dua instansi ini yang kemudian mengapresiasi semua orang yang beraktifitas di literasi masyarakat Nah, saya mau berbagi kepada teman-teman mahasiswa Bagaimana kita mengelola komunitas literasi Itu Nah Sekarang, adik-adik Jangan lagi terbebani dengan penghakiman bahwa Indonesia minat bacanya atau budaya membacanya rendah Lupakan itu, itu data tahun 2017 Sekarang Perpusnas dengan gerakan pemasyarakatan minat baca mitraannya Dan Kemdikbud, mitraannya dengan forum Taman Bacaan Masyarakat Dan saya sebagai duta baca Indonesia Berkolaborasi Mendengungkan betapa pentingnya membaca Jadi kita tidak hanya narasi, tidak hanya ngomong Tapi memberi contoh SIP Publishing juga Salah satu peran serta di Banyumas itu luar biasa Saya dengar SIP Publishing menerbitkan 800 judul buku selama masa pandemi ini Itu luar biasa Nah, orang Indonesia Selama 8 bulan, selama 8 bulan Selama 8 bulan Selama 8 bulan Sebulan 100 buku Sehari 3 buku Luar biasa orang gila tuh yang bisa melakukan itu Gila ini Mas Indra ini Ya Dibaca ya Jadi Ada satu platform Platform The Digital Read Memberitahu bahwa Indonesia Seluruh dunia sekarang sedang mengalami persoalan Migrasi antara Kebiasaan membaca buku Teks Eh, buku fisik Ke digital Jadi Indonesia ini sekarang 6 jam 1 jam 1 hari Di atas Amerika Amerika 5 jam Nomor 22 Yang paling tinggi India India 10 jam Itu selama 1 minggu Jadi kalau dalam 1 bulan Ya lumayan 18 jam Nah Si publishing Kenapa Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Pelatihan ini Dan tadi 1 bulan Mencetak Hampir 100 buku Karena 8 bulan 800 buku Ini relevan Dengan Usulan UNESCO Bahwa sekarang Orang Indonesia Harus Memiliki 3 buku Dalam 1 tahun Jadi pemerintah Harus menyediakan 3 buku Dalam 1 tahun Tapi Perpusnas Memberi informasi Baru bisa 1 buku Untuk 90 orang Bayangin tuh Jadi kalau Keperpusakaan Rebutan Nyari buku ini Gak ada Karena Kurang Kurang penulis Dan kurang Anggaran tentu Nah IKP aja Baru menyetak 40-60 juta buku Setahun Sedangkan Penduduk Indonesia 260 juta Bayangin Kalau dikalikan Minimal 400-700 juta Buku setahun Si publishing Udah nyumbang tuh Setahun Gak ada setahun 800 buku Nah Kita nih Bisa gak nulis buku Jadi sebetulnya Ada 260 juta Tapi Handphone-nya Ada 370 juta Tapi bukunya Sedikit Jadi Siapa yang salah Pemerintah Pembaca Eh penulis Gak ada penulis Penerbit Masyarakat Masyarakat mau baca Gak ada bukunya Di Papua mau baca Gak ada bukunya Di luar-luar Jawa Gak ada bukunya Saya ngirim ke Papua Harga buku 50 ribu Ongkos kirimnya 150 ribu Bayangkan Jadi Saya baru tahu Bahwa Pemerintah sudah Meluarkan undang-undang Sistem perbukuan Tapi Pemerintah daerah Provinsi Belum respon Itu Menjadi turunannya Pergubkah Atau perda Yang bagus perda Nah Selama 5 tahun Itu perda Itu undang-undang Sudah Dari sejak 2017 Didiamkan Oleh provinsi Legislatif Eksekutif Sivitas Akademi Tidak mendorong Membuat perda Sistem perbukuan Di daerah-daerah Kalau payung hukum Itu sudah ada Maka Si publishing Ini akan besar Karena Ada investor Datang ke Jawa Tengah Ke Papua Dan sebagainya Jadi nanti Semua ada payung hukumnya Setiap wilayah Otonomi daerah ini Membawa berkah Pada Ekosistem perbukuan Itu Jadi perda Makanya hulunya Harus diperbaiki Nah Saya Ah cuek aja lah Sebodoh amat Itu mah Nah Saya punya buku banyak Ribuan Belasan ribu Saya simpan di rumah dunia Perpustakaan masyarakat Di halaman belakang rumah saya Ada tanah Seluas 4000 meter Saya bangun Dengan teman-teman Rumah dunia Ini rumah dunia Visinya Mencerdaskan Dan membentuk Generasi baru Jadi Saya bisa produksi 125 buku Karena saya punya Lingkungan literasi Yang sehat Jadi selain di rumah Di halaman belakang rumah saya Ada perpustakaan juga Yang saya nama Yang saya beri nama Rumah dunia Jadi Rumah dunia itu Memasyarakatkan Literasi baca Tulis Memindahkan dunia Ke rumah Tuh gedungnya Ini relawan-relawannya Rumah dunia Menyiapkan Pembaca dan penulis Masa depan Tujuh pilarnya Jadi Komunitas literasi Itu kalau pengen maju Ya seperti kampus Kalau pengen disebut World Class University Ada persaratannya Nah rumah dunia Menjadi komunitas literasi Role model Sejak tahun 98 Jadi di Indonesia ini Oleh Camp Digput Dan perpustakaan nasional Tidak ada lagi Perpustakaan masyarakat Sebesar rumah dunia Kenapa? Tujuh pilar Base camp Koleksi buku Relawan Program Jejaring Publikasi Dan dana Tuh Jadi Arealnya itu 4000 meter Salah nulis Ada auditorium Pendopo Teater terbuka Perpustakaan Cafe buku Koleksi bukunya Selain pribadi Kemarin si publishing Juga nyumbang Tuh ke kami Beberapa bukunya Kami juga punya Gong publishing Untuk menerbitkan Buku-buku karya relawan Nah ini Buku-buku pribadi Saya juga dimasukkan Kesana Relawan rumah dunianya Mahasiswa Kami gak menerima Pengangguran Dia harus Mahasiswa Kalau pengangguran Itu tugas Jenda sosial Jadi Relawan rumah dunia Harus melayani Harus belajar Organisasi Harus membaca Harus mahasiswa Dan kami bantu Mendapatkan Beasiswa Dengan syarat Nanti Bisa menulis Juga belajar Organisasi Ini presidennya Udah 5 Jadi Kaderisasi Jadi 5 tahun Udah duduk Jadi presiden Saya yang pertama Saya berdiri Ganti sama yang lain Ganti sama yang lain Setiap 5 tahun Kalau dikitakan Pengennya 2 periode 3 periode Nah kalau di rumah dunia Harus 1 periode Programnya tuh Lihat Hari Buku Sedunia Perayaan Buku Tahunan Titipan dari Sponsor Aneka Lomba Kelas menulis Yang idola Besok Kelas menulis Angkatan 36 Dibuka lagi Jadi udah Udah Apa Udah level 2 nih sekarang Udah mulai tatap muka Anak saya Juga penulis Yang ke 1 ke 2 Udah bisa nulis Ini Relawan pertama S2 S3 nya Di Belanda Dia orang Banten Selatan Tinggal di rumah dunia Ketika kuliah Ini sekarang Jadi diplomat muda Di Saudi Arabia Tadinya S2 nya di Australia Diploman Besir Diplomat Swiss Sekarang di Saudi Arabia Ini relawan pertama Rumah dunia Tuh Dia bekerja di Mana Qatar Ini tukang gorengan Tukang gorengan Kerjaannya dimana Di Jadi wartawan sekarang Udah ditinggalin gorengannya Dia sekolahnya di STKIP Rangkas Bitung Ini pemulung Jadi editor Di MNC Group RCTI Ini TKW TKW Jadi wartawan Sekarang di Hongkong Belajarnya online Ke saya Program-programnya Jejaringnya Dengan komunitas Radio TV Koran Publikasinya Medsos Ikut pameran Seminar Flyer Film pendek Dananya Nah ini yang penting Yang sering dikeluhkan orang Dananya dari Saya Dari istri Dari anggaran rumah tangga Terus relawan Tiap tahun Mulai Berdaya Lalu ada yang bekerja Mulai nyisihin uangnya Dari donatur Dari unit usaha Tadi Menyewakan gedung Dari aset yayasan Ya Nah ini Unit usahanya Perusahaannya saya buat Gong Media Cakrawala Dari film Ini film Barada Siroy Ini aset yayasannya Disewa-sewakan Nah Jadi itulah Dari saya Literasi masyarakat Disini silahkan oleh Mas Indra Jika ada yang Juga mengelola Taman bacaan Atau komunitas Silahkan berbagi Dengan saya Kalau ada yang ditanyakan Silahkan Golagong TV Tentang literasi Semua ada disini Sampai jumpa